Perjalanan Sejarah Tentara Papua Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNP BOPM menuju West Papua Army WPA 3 Sayap Militer Komando Pertahanan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNP BOPM Tentara Nasional Papua Barat TNPB dan Tentara Revolusi West TRWP Papua Kemerdekaan Papua juga diakui pemerintahan Belanda momentum pengakuan tersebut jatuh tepat pada tanggal Tanggal 1 Desember 1961 Saat itu terjadi kepentingan negara Indonesia dan negara Belanda Akhirnya perjanjian peralihan selama 5 tahun ke dalam negara Indonesia Setelah itu terjadinya, penentuan pendapat rakyat PEPERA 1969 Itu pun tidak jalankan dengan demokrasi sistem satu suara perorangan Melainkan menggunakan sistem perwakilan yang berujung pada suara bulat bergabung dengan Indonesia Akhirnya 2 tahun kemudian, tepat pada tanggal Tanggal 1 Juli tahun 1971 Deklarasi Proklamasi Kemerdekaan Negara Papua Barat dipimpin oleh Z. Javet Rumkorem dan Jakob Pray Mendirikan kelompok TPNOPM di Markas Vitoria Bewani PNG Disitulah akar perpecahan terjadi Dan akhirnya beberapa kelompok gerilyawan muncul sendiri-sendiri dengan masing-masing pemimpinnya Pada tanggal 11 Juli tahun 1985 Pemimpin Perdana Menteri Port Vila Vanuatu Tuan Barak Sope Mengundang kedua pemimpin Komando West Papua Z. Javet Rumkrem Antara Jakob Pray mempersatukan dan memberikan rekomendasi atau mandat dibagi menjadi dua pertahanan Yaitu devisi 1 bagian pesisir pantai dibawah pimpinan Panglima Jenderal Rikard Yoweni Dan devisi 2 Mi, Moni, Lani dan Amungme, Mi Momonala Bagian gunung jatuh di PEMKA 4 Paniai dibawah pimpinan Jenderal Tadius Magai Yogi Pada tahun 2006 konferensi tingkat tinggi KTT Melahirkan Dewan Militer Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNP BOPM Terpilih Niko Ipowau Ketua Dewan Militer Dan Oliva Gobay Wakil Ketua Dewan Militer Tentara Papua Nasional Papua Organisasi Papua Merdeka D. M. TPNP BOPM Di Wutung Papua New Guinea Disitulah banyak kelompok militer West Papua Nama yang berbeda dengan adanya penting Untuk Persatuan Pertahanan Papua Barat Di tengah perpecahan Pada tahun 2018 Telah bersatu kembali di Fanimo Bukali Papua New Guinea Melalui United Liberation Movement for West Papua Yulem WP Melalui prakongres luar biasa PRA KLB Menetapkan nama persatuan pertahanan Antara tiga komando yakni TPNPB TNPB dan TRWP ketiga komando Menjadi deklarator Melahirkan bersama persatuan baru Sebagai wadah koordinatif yang namanya West Papua Army WPA Selanjutnya deklarasi pada tanggal Tanggal 2 Mei tahun 2019 Di Fanimo Yako Papua New Guinea PNG Panitia pelaksanaan kongres luar biasa KLB militer belum bubarkan untuk melanjutkan agenda kelanjutan Yaitu Kongres US Papua Army WPA Sesuai berdasarkan konstitusi Bailous ULM WPBAP 6 Badan Pertahanan dan Keamanan Pasal 9 Ayat 1 Ayat Tentang sistem pertahanan dan keamanan ditetapkan kongres Ternyata ada manuver politik oleh pihak tertentu di dalam tubuh Yulem WP Mereka mengumumkan panglima di luar mekanisme forum Sehingga komando TPNPB TNPB serta Dewan Militer Mengeluarkan surat perintah pelaksanaan kongres darurat internal kongres I berdasarkan surat instruksi Presiden ULM WP Dan Kepala Badan-Badan Pertahanan dan Keamanan ULM WP Akhirnya lahir panglima tertinggi West Papua Army Bernama Jenderal Demianus RRM Yogi Surat keputusan telah ditanda tangani langsung oleh perwakilan Dari tiga komando serta Dewan Militer TPNPB OPM Saksi dari Toko Adat Setanah Papua Dan mengetahui Menyetujui oleh Kepala Badan Pertahanan dan Keamanan Yulem WP Langsung saat deklarasi Seluruh komando tentara Papua Barat Diundang Kepala Badan Pertahanan dan Keamanan ULM WP Pada bulan Maret tahun 2022 Untuk melakukan kongres tingkat tinggi KTT West Papua Army Pertama 1. Mengakui seluruh KTT yang dibuat oleh anak bangsa Sehingga konferensi tingkat tinggi KTT Totio West Papua Pada tanggal 9 sampai tanggal 13 Agustus 2021 Secara resmi mengorbitkan panglima tertinggi West Papua Army Dan wakil panglima tertinggi adalah Brigjen Fernando Oorobai dari Komando TNPB Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!